Selamat datang di channel ini www.news.co.id Hei, apa kabar? Saya ditemui saya lagi di NewsNC Channel Oke, dalam tutorial ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengunjungi Windows 10 Update Assistant jika hubungan internet anda hanya limited Anda mungkin ingin mengunjungi Update Assistant ini secara langsung bagaimana cara melakukan itu? pertama, anda harus buka Task & Scheduler hanya menetap di barang cari, Task & Scheduler oke, sekarang pergi ke Task & Scheduler Library pilih Microsoft dan pilih Windows di sini, anda bisa lihat ada ada update orchestrator di sini double click di sini guys setelah anda double click anda akan menemukan update assistant status di sini oke oke di update assistant ini double click di sini oke dan pilih trigger dan add lock on, just edit anda anda harus mengunjungi semua status di sini just click edit seperti ini atau anda bisa double click saya ingin mengunjungi dan mencet being да perサð knat tapi 4 ята terjerd pilih menuruti dan leaving oke kemudian saya akan klik tamam oke untuk update assistant sudah melihat sekarang sekarang melakukan hal yang sama dengan update assistant calendar run, double click di sini, dan pilih trigger tab, di daily just double click, dan enable is unchecked, dan klik ok, jadi status disambil di sini update assistant wake up run, double click, dan pilih trigger tab, di daily just double click, dan uncheck the enable box di sini ok, jadi saya pikir kamu sudah melakukan apa-apa your windows update, your windows 10 update assistant, will not start automatically, because the trigger is disabled, ok, I hope this works for you, thanks for watching, and hope this helps, bye bye